musik 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 halo guys sekarang kita lagi dari daerah pik dan kita lagi mau nge-review cafe apa? cafe pink mama oke kita masak yuk you guys akhirnya kesampein juga ke tempat ini setelah beberapa lama ngajakin kamu baru sempat sekarang deh nah guys, biasa sebelum masuk harus mengikuti protokol kesehatan dulu ya buset pas baru masuk nih guys, gue takjub banget namanya tempat karena dari ujung kanan ke ujung kiri dari atas ke bawah semuanya serba pink komplit sama bunga-bunga mawar yang ada di dinding warna pastel membuat tempat ini jadi super manis emang pink ini gak ada matinya ya selalu aja gak pernah kehabisan cafe-cafe sama restoran-restoran bagus termasuk pink mama ini yang merupakan bagian dari hero group yang berarti pink mama ini satu grup sama susi go, susi hero, dan the garden bukan cuma tempatnya aja yang bagus tuh liat guys keke cantik cantik semua ya guys kita udah di dalam sesuai namanya tempatnya pink sekali ya pokoknya penuh bunga-bunga mawar di barang mana jadi koko lama-lama suka bunga warna pink guys tapi bagus ya instagram banget ya jadi gitu gitu masuk aja udah ditampar sama warna pink gitu dan by the way katanya lebih bagus di atas tempatnya cuman karena lagi rame dan karena lagi PSBB juga jadi kuatannya dilimitin di sedikitin ya pokoknya kita carinya juga yang jangan terlalu rame ya karena tetap mau dimana pun kita harus jaga jarak sosial distensi tapi nanti kita boleh shoot ke atas jadi nanti kita akan lihat ke atas sedikit ngintip nah beberapa tamu di lantai 2 udah pulang jadi kita udah bisa lihat ke atas nih sambil nungguin si Winnie ke toilet kita naik dulu juga ke atas salut banget sih ini bener-bener detail banget semuanya diperhatiin bahkan sampai tetangga juga semuanya serba pink dan serba bunga-bunga keren keren dan ya lantai 2 nya juga serba bunga-bunga semua disini serba pink dan banyak banget spot-spot fotonya mana coba aku mau lihat lantai 2 nya hmmm banyak banget spot foto disini kira-kira kira-kira aku mau di foto dimana ya hehehe oke lihat-lihatnya cukup sekarang waktunya makan dan dan aku mau di foto 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 tapi Tapi masih banyak, pelang makan. Jadi ini tadi salmon bule ya? Iya, jadi ada salmonnya, Salmonnya, ada jagungnya. Salmonnya gede banget, terus ada jagungnya. Terus ini ada kacang panjang, terus ada tempe kotak gitu. Terus ada tahu. Jadi aku coba cicipin sedikit sih, rasanya jadi kayak apa ini? Ini kayak sayur lodeh. Tapi enak ya? Tapi sayur lodeh, tapi di dalamnya itu tambahannya ada salmon. Iya. Sayur lodeh premium, tapi enak sih ini. Iya, kalau kalian yang suka sayur lodeh. Terus ini nasinya nasi daun jeruk ya? Iya, butter rice ya. Oh, butter rice, butter rice. Butter rice. Butter rice ya. Ini yang sayur lodeh, campur salmon. Sayur lodeh, campur salmon. Tapi enak ya? Enak. Tidak. 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 Samuel. Tidak. Tidak. guys kita udah keluar makan sekarang kita mau nge-review makanannya jadi tadi kan kita pesen main course 2 minuman 2 sama dessert ya tadi ya nah kalau gue kan tadi makan yang pasta tuh yang squitting yang ada krabnya kalau menurut gue sih itu tadi gue doyan banget ya jadi menurut gue enak pastanya juga pasnya pedasnya pas terus pastanya juga enak terus krabnya pittingnya juga garingnya pas ya jadi dia kan softshell krab gitu jadi di mulut tuh teksturnya komplit semua kalau gue jadi ini tadi gue suka banget kalau ini tadi gimana gule salmonnya salmon gule salmon gule iya pokoknya kalau kalian yang pernah makan sayur lode nah mirip-mirip itu tapi isinya premium iya pakai salmon iya betul jadi sayur lode isi salmon terus ada jagungnya ya kayak semacam apa namanya sayur dari pada umumnya ada si kacang panjang ada walter ada tahu ada tempe ya itulah rasanya sayur lode banget iya tapi juga gue cepetin cipin sih itu menurut gue sayur lode yang enak ya iya dan unik sih dicampur sama anak gue pikirkan agak amis atau gimana ternyata tuh perpaduan yang cocok juga sih ya perpaduan yang harmonis terus kalau untuk butter rice nya juga kita kan pasangan sama butter rice tuh butter rice juga enak ya butter rice nya iya minumannya gimana minumannya tadi aku minum apa ya oh yang mango yang pokoknya yang yang juice-juice itu ya mango campur banana ya nanti nama-namanya kita santumin itu gimana rasanya aku suka banget suka ya pasti gimana bagian apa ya kayak smoothie tapi juga enggak yang apa sih enggak yang kental banget rasanya sih ya manis ada rasa ya manganya banananya pesan itu itu juga ada kayak granola apa sih bukan granola ya apanya apa sih tuh ya bukan slasi itu tuh ya kalau kita sarapan granola tuh yang kayak nggak tahu lah ya pokoknya itu ya 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 pokoknya ya ada biji-bijian jadi biji-bijian ya 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 oke enak ya enak ya yang gue juga temen kayak semacam kopi gitu itu juga gue tadi menurut gua enak sih pas ya buat gue yang gitu suka kopi sih cukup enak jadi tadi oke lah dari gua yang minumannya dessertnya gimana dessertnya dessertnya tadi aku kita roh ya Iya pokoknya dia ini ada kayak kue spons terus kue sponsnya rasa taruh gitu ada saus taruhnya juga terus ditambah lagi ada biji-bijian juga ada biji-bijian juga ditambah lagi es krimnya juga es krim taruh terus juga ada buah delima ya tadi ditaburin dikit-dikit gitu kan emang itu delima ya iya oke mongga-mongga nggak salah sih tapi ada delima dikit-dikit itu rasanya sih emang taruh banget manis sebenarnya itu kan kita dapet porsinya tuh banyak banget ya mungkin buat icitnya kalau satu slice atau itu sih nggak terlalu enak berarti kalau kebanyakan sih ya lumayan enak sih ya tadi kalau buat berdua agak kebanyakan sih ya iya betul mungkin kalian kalau tiga-berempat pas lah jadi kita kalau makan berdua agak enak ya iya betul tapi enak apalagi kan kalau gua suka emang suka taruh sih jadi tadi enak sih menurut gua ya mungkin karena kita udah kekenyangan juga ditambah ya manisnya banyak banget ya ini enak kalau dari gue overall untuk makanan minumannya gua kasih nilai 8,5 sampai 9 lah apanya makanan minuman overall semuanya 8,5 sampai 9 makanannya oke kalau ini tadi aku cobain sih semuanya iam aku 8,5 8,5 juga iya yam itu apa artinya iam iam so good so yam tadi kamu nanya iam apa kalau dari segi tempatnya gimana segi tempatnya ya ampun ini tempatnya sih kece banget sweet banget kewe banget feminim banget pokoknya dari mau masuk sampai masuk sampai duduk pokoknya semua dimana-mana bunga bunga semua bunga semua ya dan tempatnya sih kalau kewe sih pasti suka banget iya dan buat spot foto tuh oke instagramable instagramable buat cowok mungkin ya so so lah ya tapi emang menarik sih pas masuk tuh kayak ngeliat tempat unik banget unik banget bunga-bunga warna pinknya semua kayak yang tadi pertama gue bilang pas gitu masa kayak digampar warna pinknya langsung waaah kayak waduh pernah pink gitu kan enggak ah lebay tapi bagus iya bener sih kalau buat yang cewe-cewe lagi pengen foto-foto cari spot foto instagramable disini bagus ya kalau menurut gue karena disini unik jadi tempatnya ini kalau untuk foto menurut gue nilainya 9,5 kalau menurut gue ya buat cewe ya betul ya aku juga nge-review untuk tempatnya itu 9,5 dan oh iya tempat itu cocok banget buat kalian tuh ya kayak reunian atau perbicaraan arisan yang memang dibukin buat private aja sih itu kayaknya lebih dapet ininya ya gitu kayak gif shot di sini tuh kayaknya bikin apa ya bikin bikin lama apa ya betah bikin awet betah di sini sih iya kalau dari segi harganya gimana win? kalau dari harganya sih emang sedikit agak lumayan mahal ya ya agak pricey ya betul tapi kan gimana ya tempatnya sih juga disini kan bagus ya worth it lah ya jadi worth it lah dengan apa yang kita keluarin tuh ya cocok dan emang worth banget seolah tempat itu juga niat banget makanannya enak banget ya kita juga hargain lah dengan harga pricey begitu kita anggap worth it lah terus juga kan mereka tuh punya cake-cake yang cantik-cantik juga gitu kan dan maksudnya ditata dengan sedemikian cantik dan hasil makanannya tuh juga enak jadi kalau dari segi harga worth it lah ya worth it oke guys kalau gitu sekian dulu konten kita kali ini sampai jumpa di vlog-vlog kita berikutnya bye guys selamat menikmati